Kita masih tunggu ya Sambungannya seperti apa Jadi buat kalian yang mungkin sudah punya pertanyaan Pertanyaan mungkin ada yang ingin ditanyakan Oh dan saya juga akan membahas mengenai Saya juga akan membahas mengenai Listrik Nah ini menarik ya Jadi ada informasi yang saya dapat Bahwa ternyata Kategori listrik Gratis maupun yang diskon 50% ini Juga ada kategorinya Ada kategori R1 Ada R1M Jadi ada kategori-kategori yang Bukan Jika memang listriknya tetap di 450 watt misalnya Tapi kategorinya apa itu belum tentu mendapatkan Layanan gratis PLN Jadi ini harus didata Data lagi harus dibicarakan lagi Nah menurut saya penting juga untuk membicarakan hal ini Nanti dengan Pak Ganjar kira-kira sebenarnya Aturan yang benar itu seperti apa sih Terkait dengan hal ini Karena ini penting banget Plus tentu nanti Saya juga akan share beberapa hal dengan Pak Ganjar Untuk ini bukan? Iya betul Oke Yakin? Apa nggak ada? Ya Yakin Saya tunggu sambungannya Oke Halo Bapak Selamat sore Pak Ganjar Sudah, sudah siap sekarang Tadi masih ngutak-ngutik kata ya Pak Ganjar Iya Bisa denger suara saya dengan cukup baik Pak Ganjar Bagus sih, bagus Bagus suaranya, oke Bapak juga di saya bagus Pak Rodita Pas Mak Reza, aku mau cari Monggo Pak Monggo, monggo, monggo Saya tungguin Semua yang udah Semua udah gabung juga Pasti sabar menunggu Gubernur kesayangan katanya nih Pak Ya pen saya Bagaimana Oke Pak Oke Oke Pak Ganjar Selamat sore Pak Ganjar Selamat sore Terima kasih sudah memenuhi undangan saya Untuk berbincang-bincang Membagi informasi Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat publik yang hari ini sudah bergabung nih Udah cukup banyak yang menitipkan salam buat gubernur kesayangan katanya nih Tapi sebelum saya Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya mau baca dulu nih Ini kaosnya menarik sekali nih ada statement apa Cuci tangan terus Biar gak kena Corona Virus Waduh Karena kalau di saya kebalik Pak tulisannya Oh iya kan jadi kebalik Jadi cuci tangan terus Biar gak kena Corona Oke Pak Ganjar Seperti yang kita ketahui Pak Ini saya dapat data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Di Dim Kes Jateng Prof.go.id Informasi tentang Layanan-layanan Masyarakat Khususnya di kesehatan Di bidang kesehatan Tentang data rumah sakit Data puskesmas Nah sejauh ini Bagaimana kesiapan seluruh layanan kesehatan tersebut Dalam menghadapi wabah COVID-19 Pak Ya sebenarnya Ini pertanyaan bagus ini Mas Resa Dan semua yang lagi ikut Di acara ini ya Jadi Kalau di rumah sakit yang kita tunjuk Mas ada tiga layer Jadi ada layer Ya layer pertama Itu kira-kira ada 58 Terus kemudian ada Layar kedua Sorry layar pertama ada 13 Terus kemudian layar kedua ada 48 Kalau tidak salah Terus kemudian Nah layer tiga ini banyak Hampir semua keobatan kota Nah sekarang persoalannya Dengan orang tanpa gejala Asinfomatis ini Sudah muncul Nampak-nampaknya Sekarang deteksi kita Memang harus lebih dini Ke pelayanan yang paling dasar Yang ada di puskesmas Nah di puskesmas Selama ini Karena biasanya orang datang pusing-pusing Orang datang merasa pegel-pegel Hari ini gak bisa kita Kita Berpikir Ya cuek-cuek gak bisa Karena Dengan tanpa gejala Terus kemudian Tenaga medis tidak siap Ini menjadi bahaya Maka sekarang Kita coba dorong Agar SOP Atau protokol kesehatannya Dirubah Jangan sampai Sampai ketemu pasien Secara langsung Jangan pegang Dikasih jarak semuanya Sehingga Assessment awal dari tenaga medis Itu bisa dilakukan Jadi kalau tingkat kesiapan Sekarang kita melakukan Improvement Terhadap SOP-SOP Atau protokol-protokol Karena kemarin Mas kejadian Di rumah sakit karya Di Semarang Itu outbreak gitu Sehingga Banyak Iya Banyak 40 Jadi Maksud saya Ini juga Menjadi serius Jadi Siapnya ternyata Tidak hanya Sekedar siap sarana Prasarana Tapi siap orang Dan siap protokol Yang ketat Dan masalahnya Terus bantu Harus jujur Sejauh ini APD Sesuai dengan standar Untuk perlindungan diri Dan pelayanan medis Apakah ruang isolasi Juga sudah cukup Jumlahnya Pak? Kalau ruang isolasi Akan sudah cukup Sampai hari ini Beberapa rumah sakit Kita siapkan Ekstensinya Di beberapa tempat Bahkan di Solo Kita siapkan Satu rumah sakit baru Belum dipakai Dan terus kemudian Kita khususkan Sehingga nanti Kalau situasi emergensi Larikan ke Solo Satu rumah sakit Bisa semuanya menangani Kalau Dari tempat isolasi Dan sebagainya sih Insya Allah kita siap Hanya mas Pola pikirnya Mesti kita balik Kita Seperti apa Pak? Jadi gini Berpikirnya boleh ya Rumah sakit Kesiapannya seperti apa Itu benteng terakhir Itu jadi benteng terakhir Benteng utamanya Adalah kita Dengan Kalau saya ini Cuci tangan Terus menurut Jaga caranya Pakai masker Ini mesti terus menurut Sehingga benteng Pertamanya adalah kita Kalau kitanya sehat Kitanya kuat Maka kita tidak akan Ke rumah sakit Maka dokter Tenaga medis Semuanya Mesti Betul-betul kita bantu Mereka ketidakkualahan Jadi pengalaman Italia Saya kira Pengalaman Iban Amerika Sekalipun Seperti ini kan Kondisi Jadi makanya Kita mesti Merubah Paradigmanya Pak Gajar tadi Menyinggung soal Italia juga Bagaimana penanganan Di sana Saya sempat berdiskusi Dengan Sekretary General Untuk KIAPIC Action Aid Organisasi yang saya Juga bekerja di dalamnya Disampaikan bahwa Ada juga Ternyata Beberapa kasus Dimana dengan Gejala yang sangat ringan Itu Disarankan Untuk Mengisolasi sendiri Di rumah Apakah mungkin Mekanisme itu Sudah berlangsung juga Di beberapa rumah sakit Yang ada di Khususnya di Provinsi Jawa Tengah Pak Ya mungkin tidak di rumah sakitnya Justru kesadaran yang Bagus itu di orangnya Hari ini sih Beberapa orang Sudah melakukan Bagus ya Umpama Ada beberapa Pekerja Buruh ya Dari Jawa Tengah Kerja di Jakarta Proyeknya Flyover Flyovernya mati Sekarang berhenti dulu Mereka balik mas Tapi kemarin mereka Bersepakat kurang lebih Berapa ya Kemarin 14 orang Atau berapa Mereka mau Di kampungnya Ber Apa Mengisolasi diri Di satu tempat Dikawal oleh Kadesnya Dan itu Saya masukkan Di idea saya Maksud saya Agar ada Pelajaran inisial Seluruh desa Sekarang saya Tidakkan Balai desa Gedung SD Atau rumah kosong Punya orang Dipinjem dong Untuk tempat isolasi Kalau mereka tidak bisa Ya sudah Kamu mengisolasi diri Tapi kamu punya Punya Apa namanya Risiko yang besar Untuk menulari Orang-orang bersayang Di sekitarmu Betul Sekarang Ini ada yang menarik Orang baru pulang dari Riau Di Klaten Dia bagus Sebelum sampai ke rumah Dia minta sama keluarganya Tolong siapkan saya tenda Taruh di pinggir sungai Dan hari ini Hari ketujuh Dia berada di tenda itu Sendirinya di pinggir sungai Terus kegiatannya Tau enggak mas Ini keren banget Kegiatannya Dia membersihin sungai Ngerapihin sekitarnya Dan akhirnya Dibantu oleh sekitarnya Dan dia happy-happy aja Maksud saya Seperti pengalaman Itali itu Menjadi menarik Dan setengah Menang isolasi diri itu Jadi lifestyle Jadi gaya Betul Jadi Pakai masker lifestyle sekarang Orang-orang bersentuhan lifestyle Gaya sehat lifestyle Maka Yang begini ini sekarang Mesti kita promokan Sehingga preventif Dan promotifnya Dalam konteks Politik kesehatan Kita akan bisa berjalan Dengan baik Karena kan memang Di beberapa negara lain Juga ternyata Memakai masker itu Cukup bisa mampu Apalagi dengan adanya Jarak sosial Itu cukup mampu Menekan jumlah Pasien-pasien Yang mungkin terpapar Covid Itu kan cukup Dampaknya cukup baik Ini betul-betul Jadi sebenarnya Saya pengalaman ya Kemarin saya zoom Sama Kuala Lumpur Sama Taipei Sama Singapura Sama Hong Kong Dari KBRI kita Konjen kita KDI kita Sama masyarakat Yang ada di sana Khususnya dari Jawa Tengah Pak Kancar Saya tidak pulang Oke terima kasih Gimana nasibmu di sana Baik-baik Kesehatanmu baik-baik Oke Tercerita semua Bagaimana di Taipei Tidak ada lockdown Tidak ada PSBB di sana Tapi masalahnya Bisa teratur Kalau enggak Kamu saya tenda Walau Lumpur Singapura Melakukan hal yang sama Hong Kong Boleh keluar Tapi ada social distancingnya Maksimal 4 orang Masih berkumpul Lebih dari itu Harus ambil jarak Sehingga Victoria Park itu Kemudian Tidak dipakai lagi Tempat nongkrong rame-rame Tapi nongkrongnya Sudah berkelompok Begitu Ini contoh ya Menarik Memang Saya sangat setuju Tadi Pak Ganjar Menyampaikan bahwa Ini kesadaran dari publik Juga sangat penting Untuk menjadikan ini Sebagai bagian dari gaya hidup Seperti yang tadi Pak Ganjar Sampaikan bahwa Budaya memakai masker Saat ini menjadi bagian dari lifestyle Mencuci tangan di air Mengalir dengan sabun Menjadi lifestyle Jadi kesadaran penuh tentang Tindakan-tindakan yang preventif ini Memang dirasa perlu Disiarkan lebih banyak lagi Kepada masyarakat Lalu kalau saya boleh bertanya Pendapat Pak Ganjar sendiri Terkait dengan Berita-berita yang hadir hari ini Tentang COVID-19 Ada mungkin pendapat pribadi Yang ingin Pak Ganjar Sampaikan apa yang Sebaiknya perlu ditingkatkan Atau Ada mungkin sebaiknya Yang perlu dikurangi sedikit Ini pertanyaannya bagus ini Mas Awalnya seluruh berita COVID-19 ini Bikin stress Termasuk saya Pak Work from home Mas Reza itu Pelajar-pelajar Mulai SD sampai mahasiswa Itu sampai kemarin saya bikin zoom Kepada Apa mereka Anak-anak SNB SMA itu Saya tanyain Kalian itu gimana sebenarnya Pak Ganjar kami stress Pak Gurunya ini gak keren Dia cuma kasih tugas Terus bikin kami Apa namanya Kelenger di rumah Terus kemudian Saya buat edaran Guru-guru Kamu kasih tugas yang menarik aja Vlog Buat cerita lucu Semua tentang COVID-19 Nah kalau kemudian itu Bisa disampaikan bagaimana Mencegah Bagaimana dia yang suka Riset-riset Saya kira ini akan membutuhkan Karakter yang bagus Atau sekedar tolong menolong Memberikan makanan Kepada tetangga yang membutuhkan Saya kira ini pendidikan kapal Yang luar biasa Nah Bombardir berita buruk Itu mengerikan Nah sekarang Sudah mulai ada hasil Yang sembuh lebih banyak Terus saya dulu Telepon Apa namanya Seorang dokter yang hebat sekali Di Jakarta Dan ternyata Dia sekarang sembuh Akhirnya yang sembuh-sembuh ini Mas saya angkat Di IG saya Ke Youtube saya Agar cuma belajar Mulailah kasih semangat Pada Sedakat bahwa Eh ini bisa kita kerjakan Banyak yang sembuh Hebat banget Tadi pagi saya dikirimi Orang umur 70an Ibu-ibu Dari Baju Mas Dia bisa sehat Jadi orang tua pun bisa sehat Nah terus kemudian Kita bawa kepada Social impact-nya Apa itu Yang tidak mudah Tidak usah marah-marah Yuk kita buat kreasi Yuk kita bantu Yuk kita buat botong royong Yuk Yuk sekarang situ society Tampil yuk Kemudian dikempot Konser yuk Atau Artis-artis kayak Mas Reza Kemarin Banyak tampil di tempat-tempat Yang menyemangat Sekiranya sekarang Berita-berita baik Optimis Menyenangkan Sedikit kuncu itu Saya kira bisa menghibur Jadi artinya Memang perlu adanya Satu berita-berita Yang memberikan satu hope Buat masyarakat Harapan Sehingga dari berita-berita Yang tentu perlu kita waspadai Tapi ada banyak berita-beritanya Juga yang menyenjukkan Untuk didengar gitu Kira-kira ya Pak Iya dan Kalau saya sebagai gubernur Tentu harus ada berita yang Yang solutif Umpama Presiden udah kasih Kasih saya kasih insentif pajak Ini pelaksanaan bagaimana sih Perusahaan bagaimana Terus kemudian Yang kemarin kena PHK Ada kartu prakerja Prakerjanya kayak Pelaksanaannya Ternyata serbunya kemarin Terlalu penuh Sehingga hang Terus kemudian Mereka yang ditadih Kredit nih Saya brief lagi Hampir tiap hari Kita lakukan briefing gitu Kepada publik Melalui medsos Bahwa kalau tidak bisa Kamu telpon ke sini Bahkan yang tidak mudah di Jakarta Mas Saya minta tolong Pak Guyuban Pak Guyuban Untuk membantu Mendaftar Saya komunikasi Sama gubernur DKI Gubernur Jadbar Tolong Kita saling bantu Membantu Maka memberikan hope Harapan itu tadi Kita tingkatkan Kita bisa kok menyelesaikan Meskipun tidak maksimal Tapi optimalnya Bisa kita kejar Dengan kesungguhan Dan ketulisan Pak Ganjar Terkait dengan mudik Kita berbicara dengan Soal mudik tadi Ada keputusan terbaru Soal larangan mudik Iya Jadi dari Himbawan Sekarang ada Larangan mudik Nah ini Pak Ganjar Menyikapi Persoalan ini bagaimana nih Apakah itu menjadi sebuah bentuk Kesadaran yang akhirnya muncul Bahwa memang Sepertinya larangan ini Sudah perlu diambil Atau memang itu Sengaja didesain Step by step Untuk tidak menimbulkan Kepanikan publik Saya tidak tahu Tapi yang pertama Pada saat kita rapas Dengan presiden Di kabinet Kita Kita diikutkan Para gubernur Kita dengarkan pendapatnya Maka pada saat itu Rasanya tidak mungkin Kalau kita melarang langsung Mendaftar Kepanikan Kesadaran Internalisasi Kesadarannya belum Nah pada saat itu Entah ini dibuat Stagingnya begitu Atau memang Kemudian dilakukan Tapi ada Quality improvement Improvementnya Kemudian dilakukan Eh Oh setelah di evaluasi Masih ada Tau yang ngeyel Masih ada yang nekat Masih ada yang akhirnya pulang Tidak mau mengisolasi Bahkan marah-marah Ada semuanya Nah setelah itu Saya senang sekali Hari ini Pak Presiden Tegas gitu Menyampaikan bahwa Sekarang dilarang Tapi mas Buat saya ini Mengembirakan Artinya Untuk politik Kesehatan Seluruh manusia Yang ada di Indonesia Ini penting Nah sekarang Yang saya pikirkan Mas Reza Ini Mereka yang betul-betul Tidak bisa hidup Di sana Upahnya harian Ini yang mesti kita pikirkan Nah kalau mereka Kemudian Sudah tidak bisa Hidup Terus kemudian Dia tidak pulang Rela berkorban Untuk bangsa Dan negara Tidak pulang Ya ayo kita bantu Maka saya Nyiapin tim sekarang mas Nyiapin tim Jikalau Tanggung jawab moral saya Sebagai orang Jawa Tengah Dan banyak warga saya Yang mengais rezeki Di sana Tidak bisa pulang Masa-rasanya Buffernya Sudah kita siapkan sekarang Kita cari relawan Sudah menggulit Yang tetap bisa Saya nyiapin Kalau nanti Di sana Apa namanya Butuh bantuan Mungkin kita perlu Dapur umum di sana Kalau nanti butuh Apa akomodasi Mungkin rumah-rumah Teman-teman kita Gedung-gedung kita Taman mini Atau barangkali Tenda Skenario terburuknya Mesti kita siapkan Sehingga kenyamanan-kenyamanan ini Mesti kita bisa berikan Kepada Masyarakat yang ada Di Jabodetabek Saya senang dengan Keputusan ini Salah politik kesehatan Ini bagus banget Tapi Social impact Psychological impact Ini mesti kita siapin Untuk kita bantu Ya Supaya bisa lebih terukur Penanganan-penanganan Apa yang bisa diambil ya Pak Terima kasih buat sharing Soal Terkait dengan mudik ini Pak Di Jawa Tengah Cukup banyak Fabrik garment Besar Farmasi Kosmetik Sudah ada kerjasama Mungkin dalam bentuk CSR Untuk company-company ini Atau perusahaan-perusahaan ini Membuat Misalnya APD Hand sanitizer Atau kebutuhan-kebutuhan Yang dibutuhkan oleh Teman-teman medis Maupun untuk masyarakat umum Dengan Mungkin harga yang lebih terjangkau Atau malah mungkin gratis Sudah ada kerjasama Dalam bentuk itu Pak Alhamdulillah mas Awal-awalnya kita memang Grogi Semua panik Begitu saya lihat Sehingga harganya Mahalnya minta ampun Betul Ya seperti Rumah Kena gempa Itu batu batanya Pasti berhancur dulu Tapi dia belum berhenti Dan bergerak Seperti gempa susulan Dan nampaknya Nampaknya hari ini Menemukan keseimbangannya Dari dulu yang harga tinggi Sekarang ada solusi Fabrik-fabrik garment Mereka switch ke program Yang tidak lagi bertaju Bahkan kemarin Merk-merk branded Yang kita ekspor ke Amerika Ke Eropa itu Ke Jepang itu Mas Kayaknya dipotong Dibuatin masker Terus kemudian CSR mereka Juga sama Saya tiba-tiba Ditelpon Oleh CEO perusahaan Yang cukup besar Yang memproduksi Baru Produksi baju Yang punya branded Bagus Di orang Sweden Tiba-tiba Tiba-tiba Dia ingin memberikan Bantuan Hasmat Membantu Masker Bahkan Berikan donasi Dalam bentuk uang Untuk membeli Peralatan medisnya Jadi CSR Perannya seperti apa Sejak dari awal Begitu ya Kira-kira Seminggu pertama Kita gunjang kanjing Tapi Nampak-nampaknya Minggu kedua Mereka udah datang Udah membantu Sampai hari ini Mas Tiap hari Saya mendapatkan bantuan Saya senang banget Masyarakat Iya Luar biasa Luar biasa Pak Ganjar Kita sama-sama ketahui Bahwa Kalau berbicara tentang COVID-19 Maka kita juga akan berbicara Mengenai kurva Dan Sebenarnya Yang dituju itu kan Untuk bisa Kemudian bagaimana Surva itu melandai Sehingga itu bisa Menjadi indikator Apakah Wabah ini Terukur Akan sampai kapan Kurang lebih Dan lain-lain Apakah sudah ada Pembahasan Tentang hal tersebut Khusususnya di Jawa Tengah Tentang bagaimana Mungkin untuk menurunan kurva Atau memprediksi Mungkin ada penelitian Yang sudah meneliti Tentang Wabah ini Akan mengalami Peningkatan yang cukup tajam Di kapan Akan penurunan di kapan Kira-kira sudah ada Mungkin Pak Ganjar Ya ini pertanyaannya Bagus ya Seminggu pertama Saya undang Para ahli statistik Dan matematik Saya datangkan Untuk membuat Satu modeling Alhamdulillah Tiba-tiba Orang Sangat antusias Di One Research Daerah Saya minta untuk datang Saya suruh mencari Dan akhirnya Begitu datang Ternyata teman-teman lama saya Saya senang sekali Terus akhirnya Saya sampaikan Saya omongkan Apa namanya Di Perguan Tigi Besar Saya dapat lagi Masukkan Teman-teman Jakarta Bantu saya Sehingga semua saya Overlay Dan awal-awal Mas Reza Kita punya Teori yang Agak mengerikan Saat itu Oke Karena kalau Kalau kita tidak terlalu serius Memangani ini Kalau kita biasa-biasa saja Effort kita gitu-gitu saja Maka ini Akan naik terus Dan sampai September Waduh Mengerikan amat ini Lalu kemudian Pola-pola intervensi Untuk melandekan kurva itu Kita lakukan Dengan promotif Dengan preventif Dengan edukasi Dan nanti beberapa tempat Terpaksa represi Nah itu Upaya kita untuk melandekan Namun demikian Faktor eksternalnya ini Membayangi Apa itu zona merah Mana zona merah Jabodetabek Luar negeri Dan beberapa daerah Yang memang Pariwisatanya Saat itu tinggi Keputusan pertama Untuk pelandaian dulu Stop pariwisata Dari luar negeri Setelah itu Jalan sedikit lagi Stop tutup pariwisata Cepat banget mas Dalam dua hari Kami menutup 400-an tempat pariwisata Dalam dua hari Makanya ini memang Gunjang ganjing Ekonominya Sudah kita mitigasi Lalu kemudian Apalagi Sustil physical distancing Kita lakukan Teman-teman dari Singapura Menyampaikan kepada saya Mas Ganjar Siapin Stagingnya ada empat Dan terakhir pakai masker Enggak kelamaan Maskernya Masa pakai sekarang aja Karena sebenarnya Penyebaran dengan Droplet hari ini Itu kalau ditahan Dengan masker Lumayan menghambat Kalau pihak depan Kita juga sudah masker Maka insya Allah Itu tertutup Gak usah pakai masker medis deh Pakai masker buatan sendiri Maka di Youtube saya Di IG saya Saya bilang Saya buat nama istri saya Begini loh Cara buat masker Paling gampang Saudara-saudara Kira-kira begitu Akhirnya sekarang Mulai gerakan Semua membuat Dan sekarang butuh Masker Masker Ini agak muderat Ini agak muderat Kajian dari UGM UI ITB ITB Dan tim dari Kemenko Maritim Ternyata Nampak-nampaknya Juni yang paling Masuk akal lah Syukur-syukur Ada yang lebih ekstrim lagi Kalau mau bisa dilakukan Ini sampai Mei Tapi evok kita Mesti tinggi banget Nah Ini Banyak teori Makanya Saya sampaikan Kalau ini Jakarta Balik Mudiknya balik Ini bisa mundurnya Betul-betul sampai September Maka saya selama itu Hari ini Pak Presiden Membuat statement itu Maka Dengan segala risiko Dan mitigasinya Kita siapkan Jadi Soal kurva Seperti itu Pak Untuk Alokasi anggaran Jawa Tengah Saya dengar Mengalokasikan cukup besar 1,4 triliun Betul Pak Kemana saja Kira-kira Alokasinya Dan kira-kira Ada prediksi Untuk penanganan wabah Berapa lama itu Dengan anggaran seperti itu Pak Ini pertanyaan juga bagus Jadi awalnya Mas Seluruh daerah itu Anggarannya adalah Anggaran yang tak terduga Itu cadangan Biasanya rata-rata ya Kalau kayak APBD kami Cuma 50 miliar Begitu ya Ada yang 30 Ada yang 70 Rata-rata gitu Tidak ada sampai 100 Mungkin DKI yang sampai 100 Karena DKI yang besar ya APBD-nya Nah pada saat itu Saya menghitung Loh kok daerah-daerah Belum menyampaikan Lalu saya hitung Tolong dong cari duit 1 triliun Nah pada saat 1 triliun Dicari Ternyata malah kami dapat 1,4 triliun Maka kemudian Segera saya launch Pagi harinya Kami siapkan 1,4 triliun Saya sudah menduga Besok pagi Pasti seluruh daerah Sudah akan mengeluarkan Dan angkanya lebih tinggi Ini menciptakan Hope study Menciptakan Persepsi publik Bahwa pemerintah itu siap Hari ini kita cari lagi duit Mas karena APBD kita Tidak terlalu tinggi Kita cuma 29 triliun Maka per hari ini Kita dapat duit 2,2 triliun 2,2 triliun itu Kita siapkan Untuk apa saja Pertama Jaring pengaman sosial Jaring pengaman sosial itu Kita siapkan Saya memprediksi lah Ya average itu Angkanya kurang lebih ya Sekitar 1,7 lah Kira-kira Kira-kira 1,7 juta Yang saya siapin Untuk di cover Jaring pengaman sosial Lalu ada Jaring pengaman ekonomi Untuk kita ciptakan Kurva kedua Mas Jadi kalau sekarang Kurva satunya ini Turun terus Orang sekarang jobless Orang tidak ada Topless juga Di rumah Dan dia udah kita survei Katanya gak mau balik Ke Jakarta lagi Wah ini akan menjadi Beban kemiskinan Pengangguran Yang mesti kita siapkan Maka kurva kedua ini Adalah jaring pengaman ekonomi Pelatihan Stimulus Agar minimal 3 bulan ke depan Dengan jaring pengaman sosial ini Mereka hidup Terus kemudian Selama 3 bulan ini juga Paralel kita latih Sehingga harapan kita Bulan keempat bisa jalan Namun demikian Ada yang dari pusat Ada yang dari provinsi Ada yang dari kabupaten Kita menyiapkan tentu Senario 1 tahun anggaran Sampai dengan Desember 1 tahun anggaran 1 tahun anggaran Sampai dengan Desember Tapi setidaknya Masa kritis ini Kurang lebih 3 bulan ini Yang kita harapkan Itu tadi Kurvanya juga udah Mulai melandai Maka ini Hari ini kita Prioritaskan Yang terakhir Setelah jaring pengaman sosial Jaring pengaman ekonomi Yang terakhir adalah Untuk Pemenuhan kebutuhan Kesehatan Yang ini Rumah sakit Termasuk Insentif para dokter Pak Ganjar Untuk Melakukan pengawasan Terhadap Kemana anggaran-anggaran ini Akan diberikan Dan lain-lain Tentu Publik juga mungkin Bagaimana bisa mendapatkan Informasi tentang Atau membantu Untuk dalam pengawasan Anggaran tersebut Adakah partisipasi publik Yang mungkin Turut serta Dalam pengawasan Anggaran ini Pak Pak Ganjar Dalam konteks ini Partisipasi publik Tidak terlalu tinggi Karena apa Cara kita Tidak seperti Cara pada umumnya Ini cara Extraordinary Bukan regular Nah Kenapa saya katakan Demikian Biasanya Kalau yang Sifatnya regular Mereka ikut Musrenbank Ikut pengawasi Hari ini tidak mas Kita namanya Mendauli anggaran Karena Mendauli anggaran Kita potongi sendiri Nah setelah kita potongi sendiri Kita punya Nah publik sekarang Kita berikan ruang Kalau Anda ingin melakukan Partisipasi Saya buka ruangnya Mana kemudian Yang akan dilakukan Dan saya sendiri Melakukan kontrol Badan mereka Saya ingatkan dari awal Bahwa Ini kondisi darurat Kondisi darurat itu Paling gampang Di korupsi Hati-hati Anjaman dalam keadaan Bencana orang korupsi Itu hukumannya mati Saya sampaikan Peringatan keras Alhamdulillah Baik dari KPK Inspektorat Kita sudah Niapein prasaratnya Maka sekarang Hampir semua Belanja-belanja Yang mau kita lakukan Itu saya tempel Terus dengan Inspektorat saya Terus kemudian Apa namanya PPKP-nya Termasuk kemudian KPK Apa yang ada di KPK Kami komunikasi juga Dengan intens Nah mungkin Itu tadi ya Publik Kalau mau melihat Dan sebagainya Saya Sangat terbuka Soal pengawasan ini Sudah cukup Tepat sasaran kah pak Selama ini Bantuan-bantuan Apalagi juga Datang dari pemerintah pusat Dan koordinasi dengan Pemprov sendiri Untuk Kalau kita bicara Tepat sasaran 100% Tidak Pasti tidak akan tepat Karena tinggal iri Jadi ada iriisme Iriisme itu Di desa Mas saya sampaikan ya Jadi PKH itu Diberikan dalam Jumlah yang berbeda Dengan kriteria khusus Ada tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada COVID Itu PKH Lalu kemudian Ada bantuan Jaminan dari Pemerintah Untuk jaminan hidup itu Dari Apa Pemensos Ada yang namanya Bantuan lombone Bantuan pangan lombone Ada tidak ada COVID Itu ada Lalu kemudian Ada bantuan-bantuan Yang juga dari Pemerintah provinsi Dan kabupaten Nah sekarang Ada COVID Maka kemudian Yang ini kita amankan dulu Terus kemudian Ada kolom baru Untuk mengisi data Mereka yang maaf Berbantai hakkan Terus kemudian Tidak bisa bekerja Macam-macam Yang kena dampak ini Ini kita masukkan Tolomi Ini bisa Nyepur Yang mendekati Miskin Atau miskin baru Nah kalau dalam Statistik itu Yang sifatnya Apa namanya Mereka-mereka Yang sudah masuk Jaminan Sudah kita kategorisasikan Yang baru-baru ini Kita masukkan Kelompok baru Ini sebutannya Biasanya desil 1 Desil 2 Nah desil 3 Desil 4 Inilah yang baru Yang baru inilah Yang coba kita jamin Maka Pertanyaan tadi bagus Sekarang mas Desa kabupaten Dua ini yang saya minta Untuk cepat-cepat Menyampaikan datanya Tadi sehari Sudah ada Empat kades Yang protes kepada saya Pak kami Sofres Kami tidak bisa Data Karena satu Sudah tahu Dia dapat alokasi Yang 200 ribu Untuk 9 bulan Dan ini dapat 600 ribu Untuk 3 bulan Maka ini Hari ini Coba kita manage Dengan lokalitas yang ada Jadi Tepat-tepat banget Enggak Tepat-tepat banget Enggak Nah sekarang Yang mesti kita lakukan Adalah Verifikasi Validasi Yang kita minta Partisipasi dari Publik Untuk jujur Jujur Mendantar dengan baik Kalau mampu Enggak Minta Kalau mampu Jangan Karena pendataan ini Juga akan berkaitan Dengan data-data yang Kemarin juga di daerah saya Sempat ada pendataan Seperti itu Tapi ternyata Pada saat Dieksekusi Tindakannya Ternyata ada Beberapa data-data Yang sudah tidak sama Dengan data-data Yang mereka Berikan Pak Jadi alamatnya sudah Pindah Orangnya sudah Tidak ada Atau mungkin dulu Terdata sebagai Warga kurang mampu Sekarang sudah menjadi Lebih mampu Dan itu kan Data itu berarti Harus terus Di-update Ya Sebenarnya ada Namanya Verifikasi validasi Selalu ada yang begitu Khusus yang muncul di Jawa Tengah Umpama penerima PKH Sebelum terjadinya Corona itu Hampir setiap Seminggu dua kali Saya memwisuda Mereka penerima PKH Yang sudah lulus Artinya Saya jangan dikasih lagi Karena saya sudah mampu Aduh baik-baik Yang begitu Valu-nya Mesti kita sampaikan Saya memwisuda Ibu-ibu hebat Anda nunggu Suma cum laude Gitu kan Ya Ya Nah itu Apa namanya Ruang kosongnya Posting anggaranya Sudah ada itu Kita berikan kepada Yang lain Sehingga jumlahnya Lebih banyak Nah Anda betul Tadi disampaikan Mas Reza bahwa Verifikasinya Terus kemudian Validasinya Ini memang Tidak mudah Tidak mudah Ini butuh Partisipasi Dan butuh bantuan Maka nanti ada Interseksi Data yang diharapkan Oleh masyarakat Dan yang disiapkan Oleh pemerintah Ini ditumpuk Ada di overlay Ada interseksinya Dan nanti ada yang tercecer Yang tercecer inilah Yang mesti kita redam nantinya Dengan bantuan Kami menyiapkan begini Ada CSR Ya Ada Basnas Ya Ada para filantrop Ya Ada bantuan-bantuan Yang kita berikan Cara sukarela Dari masyarakat Maka inilah Maka inilah kekuatan Yang coba kita dorong Untuk mengisi Mereka yang tadi Datanya tidak valid tadi Tapi memang Yang sudah Masuk data-datanya Saya minta untuk dikunci Termasuk tadi Oh ini sudah tidak miskin Mohon maaf Sudah ada yang meninggal Mohon maaf Sudah ada yang pindah Seperti ini harus dibersihkan Pak Ganjar Untuk kira-kira Mungkin ini Sekedar informasi saja Untuk masyarakat Khususnya mungkin di Jawa Tengah Kemana kira-kira Mereka bisa melaporkan Diri mereka Mungkin Pak Ganjar Bisa bantu Memberikan informasi Yang lengkap tentang Mereka bisa melaporkan Kemana ketika mereka Mengalami PHK Kemudian sudah tidak Mampu lagi Untuk memenuhi kebutuhan hidup Lebih lama lagi Dan lain-lain Yang paling gampang Di IG Ganjar Pranowo Enak kan ya Waduh enak Enak sekali Pak Kalau kayak gitu ya Karena gini Mas Di IG di Youtube saya itu Saya buat brief-brief gitu kan Di situ biasanya Saya cantumkan Silahkan lapornya ke sini Ini sebentar lagi Sore ini Setelah sama Mas Reza Saya mau lagi Buat satu video Yang terkait dengan Apa namanya Komplen masyarakat Yang muncul banyak Karena Dia masih ditageh oleh Bank Masih ditageh oleh Lembaga keuangan Leasing dan sebagainya Sekarang kita buatin Mas kalau kemarin nomor telponnya Hanya ada di OJK Sekarang saya minta Dibantu oleh Pemprov Jadi kita kasih nomor telponnya Maka Untuk mengikuti Apa namanya Apa yang terjadi Dinamikanya Lapornya kemana Tolong Ikuti IG saya Karena disana Anda bisa cari Urutkan Dan pasti akan menemukan Kemana adres Untuk menyampaikan Dan insya Allah Kami akan Bantu disana Ini Karena ada yang Naker Ada yang kredit Begitu ya Ada yang Bansos Dan adresnya Beda-beda Terkait dengan Bantuan sosial Dan lain-lain Banyak sekali kebijakan Yang sudah dibuat Sebenarnya oleh Pemerintah sanitar Maksud urusan listrik Pak Ganjar Urusan listrik ini Saya tahu Ada Ada klasifikasi Untuk listrik 450 Watt Itu digratiskan Selama 3 bulan Untuk yang 900 Watt Itu diberikan diskon Tapi Pada prakteknya Ternyata Ada kategori lain Yaitu kode Ada R1 Ada R1M Atau R1T Untuk Pemisahan Antara Walaupun dia Pengguna 900 Tapi dia jadi Gak dapet Kalau kodenya R1M Atau apa R1C Itu gimana Pak Ya jadi Saya minta Karena kita Tidak menghandle Tidak memanage Itu langsung ya Betul Kita kerjasama Sama PLN Maka kemudian PLN kita awasi Jadi kita Kita ngawasi PLN Caranya gimana Sektor saya Dinas ESDM Kita minta Untuk membackup Jadi kalau nanti PLNnya gak jawab Kita kumpulin Mas Kita kumpulin Terus kemudian Nanti kita Kita dorong Semuanya Nih tolong diselesaikan Begitu Jadi Kami beruntung Di Jawa Tengah Kawan-kawan kami Para ASN ini Sudah terbiasa Dengan Complain handling Hampir semua Akun Twitternya Cintang Biru Kemudian Kita punya Namanya Lapor Group Kita ada Nomor WA Ada SMS Ada Medsos Yang semuanya ada Nah biasanya mereka Berseliwuran disitu Dikelola oleh tim kami Dari rumah kami Lalu Nanti kami split Ini yang kemana 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 Mereka udah biasa Nah kita interface juga Dengan beberapa lembaga Umpama listrik Itu ada Akun namanya PLN Jateng DII Jadi Jateng DII ini Mereka sering Merespon hal semacam ini Maka Betul tadi Banyak mas Yang komplit ke saya Itu soal Mode-mode Yang saat itu Saya tidak hafal Ini apa maksud Ini Ada yang Bingungkan Ternyata Klasernya macam-macam Nah itu Kita back up Terus kemudian Dari SJM Membantu Untuk dikomunikasikan Dengan PLN Ya agak Menjadi agak panjang sih Apa yang perlu Disederhanakan Pak Dari peraturan-peraturan Yang ada sekarang Atau Bapak punya Peraturan baru Yang mungkin akan Mengejutkan warga Jawa Tengah Tidak ada yang perlu Terkejut sebenarnya Yang paling gampang Dibutuhkan hari ini Adalah Tempat komunikasi Adres untuk ngomong Untuk telpon Untuk WA Kenapa saya katakan Seperti itu Karena hari ini Jamannya Zaman itu Jadi Social physical distancing Semua ada di rumah Jaga cara Maka teknologi Ini menjadi penting Maka sebenarnya Tidak perlu dibuat Tidak jutaan Eh Daerah Provinsi Sektor Anda cantumkan Nomor telponnya Bikin call center Di situ Anda taruh orang Jawabin Segana itu saja Pasti masyarakat senang Saya melakukan itu Sudah 7 tahun Sebagai gubernur Saya lakukan itu Kayaknya kok mereka Semang dengan cara itu Baik Terus ini ada yang komentar Banyak nih Pak Ganjar Berarti abis ini jadi presiden Kalau Pak Jokowi sudah selesai Masa jabatan Abis itu Pak Ganjar jadi presiden Aduh mas Ini saya hanya merespon yang ngomong ya Pak Ini kayaknya masyarakat Jawa Timur sendiri nih Udah deh Udah deh Udah gak usah ngomong kayak gitu Nah tuh Ini denger Ini mas Rizal Pakai panggung politik Udah Saya menghindari betul cerita politik Di dalam COVID-19 Iya Itu yang saya sudah menyampaikan Kepada Pak Ganjar Udah disampaikan Pak Ganjar langsung Gak ada ngomongin soal itu Karena kita lagi ngomongin soal COVID Jadi mudah-mudahan kalian bisa Bisa denger langsung dari gubernurnya Pak Ganjar Terima kasih banyak buat waktunya Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol Sama Pak Ganjar Saya tahu Anda sangat sibuk Pasti di tengah kondisi seperti ini Tapi semoga selalu dalam keadaan sehat Sekeluarga Dan terus bisa Memberikan pelayanan-pelayanan publik Yang terbaik Yang bisa diberikan Terima kasih Pak Ganjar buat waktunya Mas Emang Sehat selalu ya Terima kasih Pak Siap Bantu edukasi ke publik Karena banyak yang menjadi followernya Mas Reza Pasti ikut sama imamnya begitu Aduh Terima kasih Pak Ganjar Terima kasih waktunya Baik Nah itu tadi Sudah selesai saya ngobrol-ngobrol Sama Pak Ganjar Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh beliau Terkait dengan kebijakan-kebijakan Khususnya di daerah Jawa Tengah Jadi kalau tadi saya bertanya soal Bagaimana informasi yang bisa diakses oleh masyarakat Kira-kira untuk mendapatkan informasi lebih detail Saya nggak dijawab soal Harus kemana Harus kemana Harus kemana Enggak Langsung ke IG saya Kata Pak Ganjar ya Jadi IG-nya Ganjar Underscore Rano Nah itu langsung diakses disitu Bisa bertanya apa saja Dan bisa Segera mendapatkan respon Kalau menurut Pak Ganjar Karena semua informasi Tentang COVID dan lain-lain Itu ternyata Sudah cukup banyak Diberikan oleh Pak Gubernur Jadi mudah-mudahan Dan obrolan kita tadi bisa cukup bermanfaat Ada beberapa informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat Khususnya para warga Jawa Tengah Yang mendengarkan Yang mendengarkan obrolan saya tadi Dan nanti di jam 5 sore Saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu Figur favorit saya juga Yaitu Najwa Sihab Kita akan ngobrol Sama Nana nanti di jam 5 Ngobrolnya seputar apa Tunggu aja Update-nya Ngobrolin memang apa Dan sekarang saya gantian Pamit dulu Tadi Pak Ganjar udah pamit Sekarang saya mau pamit dulu Sampai ketemu lagi nanti di jam 5 sore Berbincang-bincang Sama Najwa Sihab Thank you udah dengerin semuanya Sekali lagi Kalian bisa ikut membantu Berkontribusi di tengah kondisi COVID Di kitabisa.com Garis Miring Pejuang Corona Untuk membantu Penyediaan Peralatan Pelindung diri Alat pelindung diri Dan lain-lain Untuk teman-teman Medis ya Di garda depan Silahkan di kitabisa.com Garis Miring Pejuang Corona Sekali lagi Terima kasih Saya pamit dulu Semoga pembicaraannya cukup bermanfaat Buat kalian Bye-bye Sampai ketemu jam 5 nanti